Hai semua balik lagi di channel youtube Ria D.Aisman dan hari ini pertama kalinya eh enggak deh mungkin beberapa kali gue udah pernah review makanan tapi kali ini gue mau review makanan yang cukup spesial tapi gue gak sendirian karena hari ini gue bakal ditemani sama satu orang temen gue yang biasa traveling bareng sih, kita sambut biar Sambut jadi kemarin itu gue sempet ngeliat postingannya dia tentang diet dan sebenernya kalo gue fokusnya gak mau diet karena gue udah kurus, dia lebih kurus dari gue pengen mencoba salah satu yang sehat nah ini kemarin dia itu posting tentang salah satu pesen makan di mana? Parara Cafe nah di Parara Cafe itu makanya gue pengen aja ngeliat kayaknya tuh enak dan sehat jadi gue pesen deh iya gue pesen, dia juga pesen dirinya kayak banyak padahal gue cuma makan ini kan kemarin gue pesen nasi timbel beras hitam sama dalamnya tuh wow banyak banget langsung lapar ada rebung teri sama ayam kampung iya tadi lu pesen apa sih? karena gue suka mie, mie goreng tapi ini dari sagu itu kan wow wow jadi untuk diet tuh oh iya lu juga udah gini iya ini diet tuh berubah banget parah sih pertama ya tapi before afternya di ini ya Riz terus ini ada brownies sorghum wow brownies loh tapi ini kalo diet tuh harus makan brownies ini terus ini adalah ayo ayo apa ayo sosis solo ada tulisannya sosis tapi ini sehat-sehat dan berasal dari solo sosis solo kan iya dong jadi pangan oh pangan lokal jadi ini tuh parah spesial banget menurut gue karena ini tuh semua dari produk lokal produk lokal plus pangan lokal ya kan aja produk dan pangan lokal produk itu pangan lokal ya dari petani dan dari petani lokal jadi secara gak langsung kalo misalnya kita mengkonsumsi makanan ini kita membantu petani lokal petoner terus untuk minumannya gue itu pesen nih ini gue dulu tuh gue jadi dulu tuh pernah ada pameran di mall gitu terus gue pernah minum ini dan ini gue suka banget rasanya ini woi ini dia yang ini yang saya kasih warnanya biru gue suka biru jadi ini kalo bisa di zoom asik ini kalo bisa dituangin ke gelas itu warnanya biru warnanya biru dan sekarang waktunya kita makan pas ini dateng emang wanginya tuh udah harum banget namanya beras adan dari kalematan utara dan kalo ini adalah sagu biasanya kita mengenal sagu itu dari Papua atau dari Maluku nah kebetulan sagu ini itu berasal dari Riau nih Riau dan rasanya enak banget sih dan ini cakep banget buat yang kenyal-kenyal gitu gak sih iya dan ini memang ini ini tuh karena emang produk lokal ya jadi emang produk lokal itu sehat yang pasti sehat dan membantu perekonomian petani lokal ini tuh karena sehat jadi bisa membantu untuk meningkatkan biaya tahan tubuh ya karena ini kan masa sekarang kita butuh butuh banget yang namanya peningkatan imunitas dan melawan virus terutama virus pada saat ini ya Corona tuh apa yang ini ya minumnya tuh ini yang tadi gue bilang tuh warnanya ungu ungu biruk gitu ya ini juga baik untuk diet dan kalau misalkan lagi radang atau demam ini menurunkan radang dan demam juga daun telang hmm ini campur maru emang enak banget sih campur lemon juga ya iya pasti lemon juga enak lemon bisa terus selain makanan sekarang ya ini tinggal lagi masuk ke dessert atau jajanan ini ada ini tuh kayak keliling Indonesia tau gak ini dari Kalimantan terus ini dari mana tadi Riau ini brownies sorgum kalian tau kan apa itu sorgum dari Dusa Tenggara Timur terus ini sosis dalamnya rebung nah ini tuh kalau ini adalah burju wood bubur kacang hijau jawa wood dan ini berasal dari lawas kiri ini biji-bijian yang kandungannya itu proteinnya banyak terus bisa sebagai pengganti dari nasi dan kali ini ini kayak mirip kacang hijau ada campur kacang hijau juga dan rasanya wow luar biasa oh itu campuran bukan gajau oke ada hijau ada cewa wood juga kita coba ini ya ini rasanya enak banget loh gue mau nyoba yang ini nya ya browniesnya kayaknya udah gak sabar deh brownies jadi ini tuh brownies dari sorgum banyak banget mengandung serat dan bagus untuk orang-orang diabetes gitu lah tapi untuk orang-orang yang gak diabetes juga justru bagus kan ini enak enak gak terlalu manis kalau kurang manis ke depan gue udah manis soalnya manis dan ini tuh teksturnya itu lembut beneran deh jadi pas di rigidnya jadi kan ini juga duit duit terus dia dateng kan terus gue sempet nunggu untuk beberapa menit karena harus berbuka kan nah yuk jadi kan keras kan kalau misalnya brownies itu mending gak enak banget enak banget yang terakhir adalah sosis solo biasanya kita pakai sapi kali ini kita pakai rebung rebung itu kan selain rasanya seperti daging juga kandungannya tidak se apa ya iya lebih bagus lah untuk diet ketimbang misalkan daging-dagingnya proteinnya juga bagus selain sosis solo biasanya kita temuin tuh pernah makan lumpia semarang itu wajib kalau misalnya ke semarang itu wajib nah itu dalamnya juga rebung jadi enak banget kan yuk kita coba ini oke mistah mantep terus mas lu tau gak sih kalau misalkan lo kan suka banget makanan lokal sama makanan sehat kan kalau gue juga lagi pengen sih nah ternyata si palara ini lagi mengadakan sebuah lomba yang pas buat orang-orang yang suka banget masak gitu loh dan terutama masaknya itu lagi masaknya itu menggunakan produk pangan lokal kalau pengen tahu informasinya lo lengkapnya itu gimana sih nah kemarin tuh gue sempet melihat infonya juga sih di instagramnya at palara.id atau at panentaya besantara disitu tuh ada cerita dan kelentuannya terus juga hadiahnya info lengkap nanti bakal gue taro di description box iya descriptionnya sebelum gue undur diri kayaknya dia udah mau balik ya ya kita juga harus ini nih bergaya hidup sehat yang juga menggunakan atau mengkonsumsi pangan lokal dan itu bisa membantu perekonomian petani lokal juga kayak gitu sih jadi untuk kita sehat petani lokal juga seneng gitu loh dan yang terpenting ini tuh enak loh jadi tidak seperti yang dibayangkan kayak ah pangan lokal nanti apa ah pangan lokal sehat pasti rasanya tuh kayak antar gitu ternyata ini rasanya enak enak banget yes oke pamit dulu ya so sekian dulu video gue kali ini sebuah kalian bisa menerapkan yang tadi gue jelaskan mengkonsumsi pangan lokal karena bisa menjaga kesehatan meningkatkan dayatan tubuh serta membantu perekonomian ee petani lokal terus jangan lupa juga buat ikutan video dan foto competition dari atparara.id dengan tema cook from home info lebih lanjut kalian bisa cek langsung di description box ya sampai jumpa di video berikutnya